Taud Rangkaian Terat Danar Rangkaian Terat Danar Hadirin tamu undangan yang berbahagia Komponen cadangan dengan penuh semangat yang membarang Mereka bersatu padu dari tiga matra Yakni darat, taud, dan udara Dan layaknya dua buah sayap yang saling terhubung Komponen cadangan pria dan wanita Akan bersama-sama memperagakan gerakan-gerakan bela diri Dengan masing-masing kemampuan yang mereka miliki Komponen cadangan memperagakan bela diri diantaranya Karate Beladiri Militer Buntau Dan Pencaksilan Adapun gerakan yang mereka peragakan adalah rangkaian gerakan dasar dan gerakan bela diri Dari saat paling kiri Kita saksikan komponen cadangan memperagakan bela diri karate Gerakan yang diperagakan diantaranya yaitu Kuda-kuda atau dachi Teknik dasar kata dan teknik tangkisan geran barai Kemudian lanjutkan dengan gerakan-gerakan seperti bukulan dan tendangan Saat selanjutnya Kita saksikan komponen cadangan memperagakan demonstrasi bela diri Gerakan yang mereka peragakan diantaranya Terdangan Tolakan Dan gerakan-gerakan dasar lainnya Sabtengah bisa saksikan dengan mengenakan pakaian daya yakni bela diri kunta Yang merupakan bela diri khas Kalimantan Bela diri ini merupakan warisan anek poyang sukodaya Yang secara arsia memiliki arti jalan kepala Dan secara khusus memiliki arti seni perang Bela diri kunta memiliki gaya atau jurus Dalam ilmu kunta yang berkembang di Kalimantan Istilah jurus disebut dengan bunga Atau membawa bunga Yaitu gerakan yang menggambarkan penghormatan kunta untuk budaya luhur Persiapan dasar bunga Selanjutnya kita saksikan komponen cadangan wanita Mereka memperagakan bela diri militer Dengan penuh semangat mereka memperagakan rangkaian gerakan dasar Dengan ilmu bela diri militer yang mereka dapatkan selama masa latihan dasar militer Harapkan mereka akan memiliki ketahanan fisik yang kuat Dan mampu bertahan di segala situasi Sepaling kanan Selanjutnya kita saksikan bela diri pencak silot Yang dinaungi oleh Ipsi Ikatan Pencak Silot Indonesia Kita saksikan dengan gerakan yang gesit dan penuh tenaga Komponen cadangan memperagakan jurus-jurus pencak silot Baik dengan tangan kosong Ataupun jurus tengah Dengan media senjata Berupa golong Dan menikmati Terima kasih.